Intro Selamat datang di JIA News Update Program di mana kita akan membahas Jababeka Industrial Estate Mulai dari perkembangan, terobosan serta kontribusi Jababeka Industri untuk negeri Seperti dalam berita pertama kali ini Jababeka Industrial Estate berhasil menyelenggarakan acara Jababeka Economic Forum Sebuah acara yang bertujuan menjadi pusat rujukan perkembangan ekonomi Indonesia untuk dunia Pada episode perdana ini, Jababeka Economic Forum menghadirkan triple helix Yaitu para akademisi, bisnismen, dan government Jababeka Industrial Estate melakukan terobosan dengan mengadakan Jababeka Economic Forum Yang bertempat di Presiden Lounge Menara Batavia, Jakarta Jababeka Economic Forum membuka episode perdana dengan tema Jababeka in setting the future of digital Pada pagi hari ini, kita semua berkumpul di acara yang sangat luar biasa ABG Kita semua masih muda semua karena ABG Akademisi, bisnisnya, dan government Mudah-mudahan pada acara ini kita bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat Di dalam menghadapi era digital Karena tema daripada Jababeka Economic Forum kali ini adalah bagaimana kita menghadapi era digital yang sekarang ini sedang marah-marah Acara ini turut dihadiri oleh asolebator dari Singapura dan Tapestry Group dari Hawaii Jababeka Economic Forum turut dihadiri oleh pelaku industri dari berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional Ini sangat menarik untuk beradaan menarik Jaya menarik menarik habitat untuk berkini. ketahuan satuan jaya Jaya menarik, jaya menarik berperkini teluria diantara, baik kita berkini Terima kasih menarik mengenai teknologi berharga is to maybe help Jababeka along to bring new technology to Indonesia because Indonesia has the population and the people and the educated side of President University who produces the students and I think at the same time hopefully we can do some type of a biotechnology incubator so that some of these new students can be entrepreneur and they can come into this incubator and start new industry getting into this new technology would take some time but I think if we have the ambition and the drive and the mission to succeed I think that should be very well done one thing that we can help with Indonesia is to develop more entrepreneurs people that can start new business that can start new technology who can start new industry and I think Jababeka has the location the drive and the people that can do it right now we have over 2,000 customers having their factories in Jababeka if only did we take 1% of that customer which could be like 20 companies and give them the facility like the biotech lab that they can start new products and new technology I think that would be the way for the future without taking too much time I would probably like to end it here and again the main thing that I would like to do is to assist you with bringing new technology to Indonesia one good thing about private industry like Jababeka is that you can do things very quickly for instance in Hawaii we have been trying to start a biotech lab for quite some time There are some of them in the JABBK Economic Forum episode pertama diantaranya Prof. Dr. Insignor Henry S.A.M. Dr. Presiden University mewakili akademisi Mr. Aka Haditan mewakili bisnis lab dan Bapak Eko S.A. Cahyanto selaku perwakilan government saat ini pep lab itu ada di level itu maka tentunya kami melihat ini adalah satu kesempatan yang harus dimanfaatkan secara maksimal dan yang terakhir Pak Rudi ini mengenai kolaborasi kolaborasi biasanya di perguruan tinggi tidak lepas dari tridharma berguruan tinggi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat tentu kolaborasi yang paling dekat adalah satu pendidikan dan pengajaran jadi perguruan tinggi biasanya memiliki resources memiliki dosen-dosen yang banyak membaca kalau banyak membaca banyak menyeram banyak menelan tidak dikeluarkan di dalam itu akan menjadi penyakit kan begitu jadi harus di-sharing begitu kemana di-sharingnya? di-sharingnya salah satunya adalah dunia industri ke business world ke B ini jadi akademisi perlu bekerja erat dengan business world dengan dukungan dari government yang kedua penelitian penelitian dilakukan sendiri dibandingkan dengan penelitian dilakukan bersama-sama tentu bersama-sama akan lebih baik jadi perguruan tinggi harus berat bekerja sama dengan industri supaya apa sesuatu yang dihasilkan itu bisa digunakan oleh industri perguruan tinggi sendiri sudah menyediakan medianya perguruan tinggi besar biasanya memiliki yang dinamakan office of tech transfer jadi ada satu unit tertentu yang kemudian akan mentransfer hasil inovasi hasil riset ke dunia industri nah tentu Bapak Ibu bisa kita bayangkan kalau yang di-riset itu tidak diperlukan oleh dunia industri jauh misalnya ya untuk apa? serahkan ke Pak Charles Mas Raci nanti nah dengan adanya kolaborasi apa yang dibutuhkan dan sebagainya kemudian ada yang menjembatani dunia pendidikan dengan dunia industri maka riset atau inovasi yang dihasilkan ini bisa bermanfaat untuk semua pihak kegiatan ini juga menjadi bukti JABWK Industrial Estate memiliki komitmen untuk mensupport para pelaku industri dalam membentuk suatu ekosistem guna menciptakan Society 5.0 ada dua hal penting salah satunya adalah green energy dan digital green energy dan gitu green energy itu ya masuk ke EV ya sekarang udah lagi ramai juga gak tau cenderungannya gimana mau seperti apa gak taunya pokoknya China maju terus Korea maju terus kita ikut di belakangnya kenapa ketinggalan dulu lah pokoknya nah itu jadi kami di Astra Group juga mempersiapkannya sudah berapa tahun yang lalu agar industri ini bisa terus tumbuh iklim usahanya semakin baik kemudian investasinya bisa terus masuk dan yang penting dari itu sustainability JABWK Economic Forum diharapkan mampu menjadi pusat perujukan perkembangan ekonomi Indonesia untuk dunia JABWK Industrial Estate berpartisipasi pada acara MRO atau MRO Indonesia yang diselenggarakan di Holiday Inn Cikarang Selatan, Jawa Barat acara ini bertema The Dedicated Event for Your Maintenance Repair and Operation Needs JABWK Industrial Estate berpartisipasi di acara MRO Indonesia kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan bidang perawatan, perbaikan, serta kebutuhan operasi perusahaan industri kegiatan ini menjadi bukti atas komitmen JABWK Industrial Estate untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para tenan di bidang industri JABWK Industrial Estate terus berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai investor di bidang industri hal ini dibuktikan dengan turut berpartisipasinya JABWK Industrial Estate di acara Indonesia Manufacturing Investment Summit yang diselenggarakan oleh Shane Heimer General Manager JABWK Industrial Estate Bapak Rudi Subrata berkesempatan memberikan pemaparan di acara Indonesia Manufacturing Investment Summit yang dihadiri oleh ratusan investor asing acara yang bertema The Role of Industrial Estate in Supporting Industrial for Plain O Development juga dihadiri oleh Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM Indonesia Sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dengan luas 5.600 hektare yang di dalamnya terdapat sekitar 2.000 perusahaan multinasional JABWK Industrial Estate siap menjadi playground pengembangan industri masa depan serta menjadi simpul antara para investor, pemerintah, pebisnis, serta para akademisi guna menciptakan Indonesia yang lebih baik Demikianlah informasi seputar perkembangan JABWK terkini yang kami rangkum dalam JIA News Update spesial untuk Anda Bagi Anda yang tidak mau ketinggalan berita, jangan lupa untuk subscribe, like, and share Saya Cipita, Salam JIA Terima kasih